Mas Kema selamat siang Sebelumnya ini kan tadi PLN mau melakukan rapat kesiapan gitu kan Terkait dengan perubahan cuaca yang saat ini terjadi di Jakarta Bagaimana langkah PLN yang dilakukan? Baiklah Pak, saya Kembal Sabru Gafur Senior Manager Komunikasi dan Umum Institusi Jakarta Raya, Rukal Lenggara Kata Raya Maksud dari pertemuan kita ini adalah Sekarang ini kita menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan oleh PLN Dalam rangka menghadapi situasi dan kondisi terkait masalah perubahan cuaca Yang sudah mulai terasa oleh kita saat ini Jadi kita tadi sudah menjelaskan beberapa hal Upaya-upaya PLN dari mulai kesiapan daripada personil Kemudian juga kesiapan daripada peralatan-peralatan teknik kita Dengan posko-posko yang sudah kita bentuk Untuk kemudian siaga terhadap berbagai kondisi Yang bisa terjadi dalam perubahan cuaca yang terjadi beberapa waktu ini Khususnya di Jakarta Nah kemudian ini kan nanti kalau misalkan banjir tadi ada upayanya adalah dengan pembuatan gardu Lalu ada berapa gardu dan kenapa ada gardu-gardu tersebut dibuat Mungkin bisa diberitahu Tadi mungkin kita menjelaskan masalah gardu ini Kita punya ada sekitar 1400an gardu Dimana gardu-gardu ini berfungsi sebagai pasokan Utilitas peralatan untuk memasuk tenaga listrik dari gardu induk Kemudian sampai kepada masyarakat yang sebelumnya akan disalurkan melalui gardu Gardu distribusi yang tersebar di seluruh masyarakat Kalau di Jakarta jumlahnya sekitar 1400an Dimana gardu-gardu ini memasuk listrik untuk masyarakat Dan gardu-gardu ini posisinya adalah Sekarang ini sudah dimitigasi oleh PLN Gardu ini dalam kondisi yang aman Dan ada beberapa gardu Ada sekitar 500 gardu di tahun 2022 ini Yang sudah kita tinggikan Sebagai bagian antisipasi Dari potensi air yang mengenang di lingkungan gardu Sehingga masih relatif aman untuk Memasuk energi listrik kepada masyarakat Jadi untuk di musim ini aman ya mas ya Untuk penyediaan listrik dan lain sebagainya Dari PLN kepada masyarakat Sampai dengan sekarang kita menjaga pasukan listrik kepada masyarakat Tetap tersupply dengan aman Dalam kondisi lancar Sehingga masyarakat ya di Jakarta Khususnya pelanggan daripada PLN distribusi